Jangan lupa like, share, dan subscribe Kita menyimpan satu penyesalan Emosinya masih ini ya? Sosok itu di sini Mas Di Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu 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 bagi kita semuanya Ketemu lagi di gerbang antardimensi Kisah Tanah Jawa Dan kalau kalian mendengar Backzone Pada malam hari ini Kita berada di tepian sungai Di Jogja Ini akan akret atau lewat Jembatan Merah Lokasi ini menjadi urban legendnya Dari kota Jogja Karena muncul banyak cerita-cerita Berbau mistis Dan juga tempatnya dikenal di sana Sangat akret Walaupun ini ya Om Secara letak geografis ini Berdekatan sekali dengan keramaian Tepat di tengah kota Kalau kita penelusuran kan Gak apa-apa Iya ini tanahnya agak labil nih Biasanya kalau penelusuran Ini tempatnya ini terisolir Di tengah hutan atau di bangunan yang sudah gak dipakai Ini memang Mepet sekali dengan pemukiman Dengan kehidupan manusia Itu pun tidak lepas dari Cerita-cerita horor Iya Beberapa orang sering melihat penampakan-penampakan Yang sebenarnya ini langsim Sering kita dengar Cuma nanti akan kita bahas kenapa muncul penampakan ini Oke gitu dan menghentuinya kenapa Oke Dan ini juga lokasinya Sering ini Mas Di Ada yang order fiktif Online-online di sini Jadi nanti kita akan ketemu dua mbak-mbak Seperti biasa Dan akan menceritakan kisahnya apa Kalian nanti ada 5 titik Atau 5 kejadian yang akan kita beredel Tentang apa saja di sini Lokasinya di sana Dan kondisi dari Jumatan Merah sendiri Itu sejak beberapa tahun yang lalu Karena ada pergeseran dan pergerusan fondasi Ataupun abudsman Itu sementara tidak boleh dilalui dulu Termasuk roda 4 dan roda 2 Nah dulu ini menjadi jalan utama Yang lalu-lalangnya rame banget Dan agak-agak ini ya Spooky-spooky gitu Sama agak vintage Dan memang dicat warna merah Tapi legendanya memang tidak seperti Jumatan Merah yang di sana di timur Tapi di sini memang karena sudah tua Dan juga menjadi tempat tujuan Tujuan-tujuan buang-buang gitu Dan nanti akan kita lihat ada apa saja di situ Tentunya rame Walaupun tempatnya kecil tapi rame Gitu Kalau sekilas nih om Mungkin teman-teman yang pernah kuliah di Jogja Anak-anak kos merapat ya Ini ke sini Ini Apa ya Enggak ini om Enggak memperhatikan sisi mistisnya Karena memang Lokasinya sangat dekat dengan ini Dengan kampus-kampus Dengan arah kos-kosan seperti itu Jadi lewat-lewat aja Tapi mungkin beberapa apa ya Beberapa orang yang sudah lama tinggal di sini Atau orang yang asli sini Punya semacam Cerita tersendiri Akan tempat ini Seperti itu om Tapi jangan salah juga mas D Kalau malam ini sudah sangat spooky banget Karena kadang ada yang nyegat ya di tengah Entah ini minta tolong Pengen bonceng, godain, macam-macam Ini mungkin kita nggak perlu lama-lama ya Lokasinya di sana Kita nanti agak jalan Melusuri kali, sungai Dan hari kita nemu apa Langsung cerita aja Terlangsung mas D Oke Karena ini kan tentu sungai Dan ini nanti menyatu dengan beberapa sungai-sungai utama di Jogja Nah pasti ada cerita-cerita Ceritanya apa Nanti kan kita gali Kita lebih kulik Lebih dalam Di bawah Yuk teman-teman Yuk kita langsung turun Yuk mas D Yuk, di bawah Yuk mas D Yuk, di bawah Yuk kita tidak mencari Yuk 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 sungai kalau ini saya mau cerita sedikit dulu om dari beberapa yang mas D pernah denger apa nanti saya juga ada nanti kita komen oke kalau ini kalau mungkin teman-teman mahasiswa atau anak kos belum banyak mendengar cerita ini tapi orang yang asli sini dulu katanya di daerah jembatan ini suka kedengaran apa ya kayak gamelan-gamelan gitu kemudian ketika dicek gak ada ini gak ada yang nabuh itu ya hajatan gak ada yang ada wayangan dan sebagainya gimana itu om kalau yang mau tangkap residual energinya iya jadi kalau jalur di belakang kita ini tentunya dahulu ya sungainya itu sampai sini mas D dulunya iya besar ini kan karena mengalami sedimentasi pendangkalan kalau kita lihat struktur tanahnya ya ini memang pendangkalan dari material-material baik sampah organik ataupun anorganik sehingga ini menjadi dakal dan menyempit namun ini kalau kita lihat di sana nanti akan menyatu dengan salah satu sungai itu yaitu sungai gejawang nah kalau kita lihat dengan cerita gamelan yang ditabuh ya itu sebenarnya membawa satu efek positif loh apalagi orang di luar Jogja kalau ini poin baik gitu karena kalau itu cerita nih ya mitosnya kalau bukan orang Jogja asli entah di sini mau kerja kuliah atau nikah nih matenanya atau diboyang ke Jogja gitu atau pindah ke Jogja kalau denger suara gamelan ataupun suara musik-musik kerawitan gitu ya terutama pagi menjelang subuh itu berarti diterima tinggal di Jogja betah gitu ya di Jogja karena kalau saya sendiri sih karena orang-orang sini ya Mas Di ya maksudnya Bapak saya kan orang Jogja dan saya memang jadi orang Jogja gitu saya sih belum pernah denger itu tapi kalau ada tamu yang datang ke rumah nyinep atau saudara dari jauh itu dari terutama dari ibu saya kan dari Jawa Timur itu kadang denger kalau pagi dan suara gamelan itu konon ngeni nah nanti setelah nggak di Jogja pengen di Jogja lagi nah kalau yang ada di sini itu sebenarnya bagian dari karnaval ataupun parade ya itu dari iring-iringan baik dari gunung merapi ataupun dari pantai selatan oke oke jadi ada ini om cerita tentang filosofi sungai khususnya di Jogja katanya sungai ini menjadi apa ya lalu lintas gaib antara gunung dan laut benar itu gimana ya itu seperti itu Mas Di jadi kalau yang ada di sini itu memang memang tidak dilewati lampor ya yang dilewati itu di Codek ataupun Progo Winongo atau mana Opak Gejewong tapi ini kan kalinya percabangan lah kalau keseniannya itu memang ada di sekitar sini di sebelah sana jadi dekat sama jembatannya itu ada memang ada kesenian tabuan gaib gitu di situ tapi ini positif kok itu dan lokasinya sendiri ini kan nanti menyatu ya di sebelah sana tetapi entitas-entitas yang lewat itu memang berkaitan sama keraton-keraton yang ada di Jogja ya di luar dari keraton kasultanan ya jadi yang di utara ataupun yang di selatan jadi kalau mungkin ini cerita dari warga Jogja baru ya ini sangat welcome sekali sangat jugeng rawuh gitu ketika datang ke Jogja mereka mendengarkan suara ini menyulang pagi itu ga papa ga usah takut tapi kalau orang kan beda-beda ya ketika kemudian mendengar itu pengen tahu dicari ga ketemu ya ini memang berasal dari entitas lain sama kayak ini ga sih relate sama cerita suara ini drum band? ya ya di sekitar ini ya alun-alun Jogja ya kalau ada yang dengar suara drum band hampir pagi di cek ga ada kayak gitu ya suara-suara bergodoh itu mas kalau yang itu oke oke kemudian om sosok-sosok yang ada disini dari awal sampai dengan sekarang biasanya kan setiap tempat yang diramatkan atau yang katanya winged peri itu ada entitas yang menjaga peri itu kayak danyangnya atau yang mengetuai di antara sosok-sosok itu ya sebenarnya kalau disini sih tidak ada kerajaan-kerajaan tidak ada oh ga ada? tapi saya melihat banyak beberapa entitas-entitas itu yang berasal dari tempat ini diwarnainya tanda kutip pernah terjadi pembunungan pernah terjadi pembuangan pembuangan janin ya oke terus gini kalau orang misalkan dateng ke orang pinter nih paranormal untuk tujuannya untuk pesugaan atau untuk ilmu ya nah ketika minta syarat-syarat itu beberapa syarat ataupun cekalan yang sudah gak dipakai dibuangin disini juga mas dan ada satu ini sih seperti urban legend yang menceritakan tentang mbak Anita mbak Anita? siapa ini? nah mbak Anita ini mbak Anita ini dulu sering ada yang lihat juga di rumah kosong yang deket sama selokan kos-kosan kosong? oh saya tahu itu ya tapi terus mbak Anita itu juga kadang disini kelihatan disini oke terus ada satu lagi namanya mbak Fanny mbak Fanny ada dua jadi dua-duanya ini mahasiswi ya cuma kalau mbak Anita gak akan kita ceritakan terlalu dalam karena ini memang di luar teritori tapi masih masuk arealnya jadi kalau mbak Anita ini konon yang kadang sering order-order itu terus ada satu lagi yang ini sih Mas Di dulu namanya Aisah Aisah? ini ya perempuan semua ya? kebanyakan memang disini perempuan sih dan saya melihat ya ada beberapa fenomena yang pernah terjadi salah satunya di tahun 2010-2011 itu sering muncul sosok pocong itu pocong teror pocong di sekitar sini terus kemudian kadang selain tadi suara gamelan kalau lewat sekitaran jembatan merah di atas jam 12 malam sering mendengar suara bayi menangis suara bayi tapi kat sini aja Mas Di nah biar gak terlalu jatuh nah tamet-tamet ya biar ini biar enak ini saya lebih gembur ya Mas Di iya nah terus ada juga yang terkadang di tengah itu biasa ini sosok kuntilanak gitu tapi saya tertarik dengan cerita Mbak Fani nih jadi Mbak Fani itu dulu kuliah di salah satu universitas di doja ya lokasinya tinggalnya tidak jauh dari sini setiap berangkat kuliah cari makan apa selalu lewat sini jembatan merah suatu ketika apa ya seperti dia ada kejegatan gitu dengan teman kuliahnya eh teman kuliahnya ya gampangnya sampai terjadi kecelakaan nah setelah cekcok itu memang sering sekali murung di sekitaran sini nah ketika murung itu sebenernya mengingat bahwasanya dulu tempat ini sering dijemput di sekitar jalan sini Mas Di jadi ada jalan ini itu sama cowoknya dijemput di situ jadi beliau nya nunggu nunggu di sini nah karena biasa laki-lakinya kemudian gak tanggung jawab oh dipaksa untuk menggurkan menggurkan kandungan oh akhirnya mereka mendatangi kayak dukun untuk aborsi gitu lah ya oh mereka berpikir ini kan sudah terjadi itu ya tapi kalau kalau tanggung jawab gak bisa karena mereka mau ngejar studi dan luar ini anak-anak luar Jogja gak kasih dari sini hmm tingkat cerita ketika minum itu di kosan luar dalam keadaan jalannya keluar iya dalam lingkar tapi si mbaknya sehat eh maksudnya gak sakit akhirnya berdua ini cowok-cowok ini akhirnya memutuskan nanti setelah jam 12 ke atas kita buang ditaruh di kresek warna hitam dimasukin jadi segede anak kucing dulu Mas Di si Janin taruh situ masih baru ya sebenarnya 4.45 lah terus dibuang situ kasian nih lewat kendaraan teng-teng-teng-teng gitu ya motor-motor laki itu yang saya lihat lewat ee ber dilimpar di kuburin gitu enggak enggak dibuntel ini jadi kresek itu Mas Di kresek dimasukin tuh dibuntel aja kayak buang sampah dibuang dibuang dari jembatan gitu bergitu maaf nah setelah keesokan harinya karena beberapa hari kemudian karena memicu bau bau busuk ya Bang Ke dipikir orang itu mungkin ini ini bangke ayam atau kucing ya yang dibuang lah ternyata kok menimbulkan curiga jadi di balik buntelan itu dirubung sama dikerubuti sama laladijo nah ini yang menemukan kalau saya lihat itu kayak orang mancing oh iya 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 karena penasaran dibuka ternyata isinya janin pagi-pagi jadi memang jalan disini ditutup waktu itu ditutup terus si pelaku sih gak tau ya ini siapa kemudian dibawa ke pihak yang berwajib lantas dari kejadian itu sebenarnya juga juga memicu rasa bersalah dari si mbaknya iya iya hari-hari dia merasa seperti bersalah dikejar-kejar bahkan didatangi sosok-sosok kecil itu terus karena merasa purutasi atau apa ya mas D ya datang kesini melihat malam-malam nah ketika melihat itu melihat sosok anak kecil di bawah oh anak kecil di bawah terus akhirnya memutuskan untuk pulang nah ketika pulang saya melihat mengalami satu kecelakaan di daerah lingkar bus tabrak truk malam-malam wih ninggal nah semenjak kejadian itu karena menyimpan satu penyesalan emosinya masih ini ya masih sosok itu disini mas D sampai hari ini yang mbaknya mbaknya oh dan memang dia bilang ya sebenarnya sih kesalahan gitu ya ketika ketika menjadi perempuan itu terkadang terlalu percaya dengan laki-laki apalagi minta-minta seperti ini dan tentunya yang akan dikorbankan itu pihak perempuan oke oke itu jadi ya mungkin namanya orang kan setiap hari ketemu kemudian terjadi bisikan-bisikan setan hingga terjadi seperti itu gitu tapi tujuannya ini mau kemana gitu berkata tidak berpikir sejauh itu beribarat ini kenipatan sesaat dan penyesalannya itu sampai hari ini masih masih kerasa nah sosok ini terkadang yang terlihat itu dengan pakaian celana jeans pakai baju kutip hidup di atas berbeda dengan sosok kuntilanak yang sering dilihat tampilannya berarti modern gitu ya kayak pakai gaun pakai apa yang enggak 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 kadang pakai kayak jilbab anak-anak muda itu kelihatan di situ iya kelihatan di situ dengan murung terus melihat di bawah itu ada sosok kecil merah itu jeninya itu iya itu mungkin kalau masih tahun sekitar 2000-an ya 2010 kesini 2010 sampai 2015 masih belum lama tapi namanya tadi maaf ya kalau mungkin ada kebetulan yang sama tapi apa yang diperkenalkan nama beliau itu saya enggak tahu itu nama asli atau nama panggilan atau nama samaran karena tadi memperkenalkan diri dengan namanya itu itu sih kemudian kalau yang ini om yang bau amis yang suka orang ini ya orang siung di sekitar sini iya iya itu apakah relate dengan cerita yang tadi ada ada janin dibuang atau ternyata entitas yang lain iya pertama ini ada pengaruhnya dua kematian tadi ya terus lokasi jalan di sini ataupun di lingkar itu kan banyak orang nanem pasti oke nah kalau nanem karena di sini dibuangnya itu kayak saya ngubang orang kayak yang lihat orang ngubang hubur rampai seperti ada 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 nampan di situ ada hubur rampai komplit itu di sini pernah itu dilempar dari jalan dengan kecepatan tinggi tapi pagi pas dicari nggak ada jadi seperti kasus-kasus orang nyari pesugihan nah singkat cerita aroma amis itu itu ternyata berasal dari entitas astral yang sedang mencari tumbal ataupun haus darah nah ada cerita kalau habis mencium bahwa itu pasti ada mayat nah itu memang ya seperti itu utama mayat di sini maaf ya korban pembunuhan kecelakaan kecelakaan dibuang atau apa itu pasti ada dan baunya itu amis darah kayak baru-baru gitu loh mesti nggak lama gitu baunya lalu om pocong gonceng gonceng iya iya jadi ini ini ada satu cerita ya ketika dulu itu ada yang kalau nggak salah nih lihatnya ada yang lupa buka kali tapi sosok ini sebenarnya bukan pocong yang menakutkan ataupun memberikan eksistensi tapi bila ini minta tolong oke oke pocongnya cowok mas D ya laki-laki gitu tapi ya usia 20-an sekian kondisi meninggalnya memang terlagi kecelakaan juga dan dimakamkannya mendadak maksudnya malam tapi lokasinya nggak dari sini ini yang jadi disampaikan mas D itu kayak ngambil dari tempat-tempat ketarik oh ketarik itu lah sosok ini tuh terkadang ee.. apa ya oooh pocongnya sih ada 2 mas D laki semua misalnya kalau 2 itu cewek ya ini laki yang satu korban tawuran ada.. ada.. jadi ada anak SMA SMA nya di sana mas muda-muda semua SMA sama STM atau apa saya ini ada korbannya hee.. dia itu waktu saya nggak tahu ini kejadian kapan mungkin nanti teman-teman yang lokasi sini mungkin bisa cross-check ya terus termasuk ada satu yang kerusuan tahun 98 di dekatnya sana dekatnya toko-toko HP nah itu ada yang kena bacoan ada yang kena gear ceritanya jadi ada anak SMA SMA swasta ya sama STM itu ada yang nggak tahu ini dari mana itu tempur meninggal disini lalu langsung di.. entitasnya disini tapi menimpan penasaran ternyata nah ini yang kadang menyerupai pocong yang dia sering bonceng itu kadang gini mas D kalau lewat langsung naik ih berarti nggak di.. nggak dicegah dulu dalam bentuk manusia atau apa nggak tahu-tahu langsung iya gitu dan berdarah mas D jadi sparrow ini berdarah terus dia kayak guling gitu loh ngambang gitu dan si anak ini gini sih menurutku sosok ini itu kayak kayak nge-copy paste dia itu punya pegangan-pegangan jadi kayak raja-raja bawah jimat nah pas kejadian itu pas apesnya pas tawuran ininya nggak berfungsi apa? nggak berfungsi karena harusnya itu tantangan tapi kan dadah aku ini karena minum-minum juga ya prosakernya ini bacok-bacokan mati di daerah sana lah kenapa sering di sini? karena tempat ini ternyata juga sering dulu dipakai untuk ngetem anak-anak yang nakal tuh kalau malem atau anak sekolah tapi nunggu sampai mepet jam 7, 7 kurang 2 baru masuk itu di sini dan ini juga dari dua ini ya dari mbaknya atau masnya itu ada satu penyesalan gini ya kita itu sebenarnya harapan orang tua gitu tapi karena kita jauh dari orang tua lalu dari pengawasan kita nggak fokus untuk studi jadi yang satu ngelakuin tawuran yang satu ngelakuin kayak seks di luar nikah dengan tujuan hasilnya yang yang nggak tercapai dan mengenaskan ya jadi kenapa memilih tempat ini? karena ada satu memori kolektif di tempat itu jadi dulu seperti nunggunya di situ nongkrongnya di situ gitu jadi tertarik mas D tempat ini memang banyak kenangan loh hal-hal identik yang serupa kayak ini ya kayak relate gitu ya kemudian tarik menarik gitu ya tarik menarik itu dan kalau kita bilang tentang sosok kuntilanak sih saya mendengarkan info bahwasanya ini masih standar jadi maaf ya kita nggak bisa cerita untuk itu gitu tapi ada beberapa yang sosok pocong yang saya pilih pun juga ada relate tentang cerita-ceritanya ini nah di tahun 2011 itu memang polisinya sudah meninggalnya sebenarnya lebih dari 40 sampai 100 hari ya jadi ini kadang nyariin temennya mas D kenapa demikian? karena dulu kalau berangkat sekolah itu bareng-bareng ngonceng gitu jadi semua motor yang motor laki geber-geber dia naik mungkin kurang lebihnya kita cukup di sini ya kita akan coba explore ke tempat yang lain nanti nemuin apa ya ceritanya tapi sebenarnya cerita di sini banyak banget tapi kita saring kita filter beberapa yang ada maknanya untuk kita apa aja sih mas D oke teman-teman jawa nikah mungkin untuk kisah-kisah ee cukup di sini ya om kita nanti mau menceritakan tentang kayak semacam gangguan-gangguan yang dialami sama orang-orang yang lewat sini melintas ke sini atau ada yang mancing atau atau mungkin cuman ee cuman diem di sini atau ngetem dan sebagainya suka kedapatan mahluk-mahluk halus seperti itu nanti mau diceritakan di tempat lain yuk udah kita kesana mas D ke susur sungai yuk yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita mau lanjutin cerita yang tadi om iya mas D tentang gangguan-gangguan yang dialami orang yang melintas ataupun orang yang berani turun ke sungai biasanya orang mancing itu iya iya gangguannya kan pasti beda-beda tuh iya kalau yang om mau ini om mau apa namanya tangkep apa kira-kira misal nyari ikan ya ataupun mancing itu sering ada suara aneh itu pasti terus ngelihat sosok misal kayak berdiri misal disebelah sana mas D ya itu lah didegetin hilang tapi terkadang orang yang di tepian ini menemukan seperti pembuangan-pembuangan tadi entah itu ee janin ataupun buang sesuatu yang kembangkan disini seperti itu sih beberapa kalau ini ee kayak apa ya kayak sawan gitu om ada orang niat mancing kesini nanti pulang-pulangnya sakit atau seperti apa gitu ada gak kalau disini ee kalau ini sih nganu sih mas ya karena aliran airnya sendiri itu kan sebenarnya sekinder oke jadi tidak ditemukan tempuran itu biasanya gak ada sawan kecuali kalau mancingnya ditempuran terus itu aliran sungai primer ee misal nemu ikan danyang katanya ikan yang serem itu loh ee itu nanti bisa pulang ke sawan mas D makan terus sakit cuman pulang-tulangnya itu kan ooo ada yang itu tapi kalau disini secara kejadian ee horornya ataupun sawannya gak ada sih kalau yang saya lihat kalau kita lihat disini tapi iya wajar lah ya ee masih umum cuman ee kisah-kisahnya itu tadi sudah terbangun dari jembatan sana jembatan merahnya sendiri kemudian ini om ee ada cerita dari temennya temenku iya jadi ee dia memang melintas ini di jembatan merah itu kemudian ee dia sebenarnya gak merasakan apa-apa kemudian ee familinya ada yang sensitif punya kepekan mata batin dia langsung bisa bilang gini kamu ini ya dari jembatan merah ya atau tadi lewat jembatan merah ya seperti itu loh kenapa ada yang ikut dari sana seperti itu nah kejadian kayak gitu sering gak sih om? tanpa sepengetahuan orang-orang yang melintas ee iya kalau kejadian itu bisa saja terjadi terutama tadi kalau ada yang itu nebeng terus ada yang lonceng atau ada yang nempel itu itu menurut saya mungkin sekali terjadi ada dan biasanya rasa ya kalau kita merasa ada yang ikuti itu biasanya ditengkuk sini berat oke berat terus badannya gak enak atau ada emosi gitu ya memang ada faktor-faktor psikis yang bisa menyebabkan tapi saran saya ketika nanti merasa itu misal dia dari dari tempat apa lewati apa ya itu begini ada baiknya langsung sampai rumah ganti semua baju mandi itu dia kata kita kan ini lebih mengacu ke orang awam ya yang gak tau apa-apa gitu tapi ketika merasa itu saran saya sih bersih-bersih namun ee tempat ini memang kadang menjadi transit Mas De ke Bajabanika ya transit ketika ada sosok asral itu yang entah jalan kemana karena tempat ini menjadi suatu tongkorongan kondisi dari jembatan merah itu enggak enggak orang enggak asral iya jadi setidaknya ketika kita melewati tempat tempat seperti itu ada baiknya kita membunyikan klakson atau permisi biar nanti tidak terjadi apa-apa jagani ya ya jagani itu tapi selama kita disini sebenarnya kalau pengen lihat cerita-ceritanya sih masih masih yang fenomenam itu tadi ya coba kita recap dulu suara gemeran suara gemeran pesok kuntilanak terus poci sering ditemukannya pembuangan-pembuangan itu terus juga kadang bau-bau anjir sebelum terjadi ee ada mayat ataupun pembuangan ataupun kecelakaan kalau itu sih ada 5 recap yang bisa kita simpulkan kalau yang ini om cerita yang om tadi sempat ee sedikit ungkapkan yang ada yang bonceng dan itu memang memang berupa fisik seperti itu ada yang memberhentikan kemudian bonceng atau pesan sesuatu itu gimana? ya kalau itu sebenarnya kalau bonceng itu terkadang tempat ini itu kan menjadi tempat dunia sementara ya kadang mereka butuh tumpangan ingin pindah ke daerah lain kenapa harus harus ini harus ya kalau mungkin dipertanyakan bisa pergi ya tapi ada beberapa melukas ratu yang menggunakan raga ataupun media untuk menempel tadi ya seperti contohnya semisal dari sini ya ada sosok ini kayak saya usah lihat ibu-ibu sama anaknya tapi itu gaib terkadang nyetop nyetop misal lewat itu pingin diantarkan ke daerah sungai sana jembatan sana karena di sana pingin belanja ada pasar seperti itu contohnya Mas Di terus terkadang juga ini order online itu ping stopnya itu di sini tapi kok pas sampai sini sepi nah sebenarnya mereka juga kadang butuh kayak gitu gitu sehingga ini ya minta ya minta makanan ya ya kadang kelumpangan juga so ada order itu kok pindahnya kadang daerah-daerah sini ya itu ada ulah-ulah yang ini sebenarnya nanti mungkin Sobat Javanika bisa buka sewaktu kita bahas tentang order gaib waktu itu di obolan santai kalau tidak salah itu pernah pernah kita bahas dari situ juga itu sih Mas Di ya mungkin Mas Di bisa menyimpulkan dari sumbanya ini apa gitu sebelum nanti kita tutup kita akhiri acara kita berkunjung ke sini ya kalau coba saya simpulkan sedikit Om ya ya sebuah tempat itu bisa dikatakan horror atau tidak sebenarnya lebih banyak faktor manusianya manusia yang meng-create itu semua ya memang mungkin kita bagi sebagian orang apalagi orang Jawa ini menganggap tempat-tempat itu biasanya pasti ada yang menghuni entah itu rumah pohon sungai atau apapun itu ada energi-energi yang dia memang menetap di situ cuman akhirnya ini jadi horror ini ini jadi serem dan sebagainya memang manusia yang dominan meng-create hal itu iya iya mungkin bagi kita ini ya yang awam-awam ya jangan mudah tersuggesti yang pertama kemudian yang kedua tetap ini tetap yakin sama dikeluarkan sisi spiritual kita dengan doa ataupun dengan ya jangan suka ngelamun kemudian kalau lewat-lewat tempat tertentu ada etika itu kayak gitu iya saya menerima kasih sedikit tentunya dimanapun kita berada kita melewati daerah itu daerah terutama itu jalan pohon besar sungai atau jembatan ada baiknya kita permisi dalam hati assalamualaikum kulon umun atau kita menyalakan klakson setidaknya satu kali kita menghargai ya yang ada hatitas di situ apa seperti halnya kita melewati daerah ataupun lokasi yang di situ ada orang atau warga sedang berkumpul jadi sopan santun kita kita izin lewat ataupun izin melintas nanti insya Allah gak ada apa-apa seperti sawan di ikuti ditempel insya Allah gak ada apa-apa itu aja sih Mas Di akhir kata ya selesai kita sudah cukup ya karena kita juga gak ada niatan untuk menyebrang iya iya lokasinya disana soalnya debit airnya tinggi habis hujan kita akan closing disini kita ingatkan buat sobat javanika semuanya tetep support channel kisah tanah jawa dengan cara like subscribe kemudian berikan komen dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah jadi member tetap setia jadi membernya sama yang belum join silahkan join untuk yang ingin mendengarkan kisah-kisah kita yang bisa didengarkan di noise jadi untuk sobat javanika yang juga para noise nanti bisa mendownload aplikasi noise ya di ponsel-ponsel teman-teman semua agar bisa mendengarkan podcast tanah jawa karena yang mistis gak harus dramatis iya terima kasih semuanya terima kasih Mas Di terima kasih untuk Mas Mongkut dan teman-temannya yang sudah bertugas pada kesempatan kali ini terus untuk redigital yang sudah mensupport kita untuk beberapa peralatan kita tutup akhir kata wabarakatuh 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 Mugyo Tansah Pinaringan Rahayu Sagung Tunati Salam Rahayu dan juga masih berjalan sedikit jadi yang yang suksinya anything yang 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 bah ele Terima kasih.